Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Bapak dan Anak di dekat Taman Remaja menjalani sidang dengan agenda putusan yang dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Bapak dan Anak tersebut difonis 2 tahun 3 bulan kurungan penjara. Perkara penganiayaan yang dilakukan Bapak dan Anak di dekat Taman Remaja, Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Celutung, Kota Jambi menjalani sidang dengan agenda putusan yang dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi 20 September 2022. Bapak dan Anak tersebut yakni Terdakwa Hanafi Raymond dan Terdakwa Roy Hanafi. Dalam persidangan, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Yantri Roni membacakan amar putusan menyatakan para Terdakwa Roy Hanafi dan Hanafi Raymond telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 351 Ayat 1 KUH Pidana menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Kasus tersebut bermula saat Terdakwa Roy Hanafi berselisih dengan korban terkait tempat jualan hingga cekcok. Tersulut amarah, Terdakwa Roy memulai pertengkaran dengan Monika dan Jamila. Terdakwa kemudian menendang Monika dan memukul Jamila berkali-kali hingga pertengkaran tersebut dipisahkan. Sedangkan Terdakwa Hanafi Raymond pada saat kejadian dan di tempat yang sama melihat anak Terdakwa Yakmi Roy terlibat berkelahian saling pukul dengan Randi dan Apriandi yang menolong korban Monika dan Jamila. Terdakwa langsung mencabut sebuah batang besi yang berada di dekat lokasi kejadian kemudian memukul korban berkali-kali hingga mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari. Akibat perbuatan Terdakwa, korban Jamila mengalami bengkak pada sekitar kepala bagian atas sehingga selama 1 bulan saksi korban merasakan sakit di sekitar bagian kepala dan korban Monika mengalami bengkak pada bagian paha kaki sebelah kiri hingga saksi Monika susah berjalan selama beberapa hari dan mengalami keram pada kehamilan.